Kedutaan Besar Vatikan Oke sahabatkopas.com Informasi terakhir yang saya dapat Post Franciscus baru saja mendarat Di Bandar Soekarno-Hatta Setelah terbang atau bertolak dari Vatikan Post Franciscus bertolak ke Indonesia menggunakan pesawat komersil Yang artinya dia tidak menggunakan pesawat pribadi Maupun pesawat carteran yang berisi dirinya sendiri Jadi Post Franciscus terbang bersama masyarakat sipil Hanya memang dia didampingi oleh beberapa penjaga khusus Yang diberi nama Swiss Guard Setelah mendarat di Bandar Soekarno-Hatta Post Franciscus dijadwalkan langsung bertolak ke Kedutaan Besar Vatikan Yang berada di kawasan Gambir Jakarta Pusat Untuk Kedutaan Besar Vatikan sendiri Lataknya tak jauh dari stasiun Gambir Mungkin hanya sekitar 200-500 meter dari stasiun Gambir Ada pun Post Franciscuscus Tak mau menggunakan fasilitas mewah selama berada di Indonesia Berdasarkan kabar terakhir yang saya dapat Ia bahkan menggunakan mobil Toyota Kijanginova Dari Bandara untuk Kedutaan Besar Vatikan Dan untuk situasi di sekitar Kedutaan Besar sendiri Memang tak banyak umat katolik Ataupun masyarakat yang berkerumun di sekitar Kedutaan Besar Vatikan Di sekitar Kedutaan Besar Vatikan Hanya nampak personel kepolisian yang berjaga Dan awak media yang berjaga di sekitar lokasi Di lain sisi Meski Paus Franciscus Dilaporkan telah tiba di Bandar Soekarno-Hatta Jalanan di sekitar Kedutaan Besar Vatikan Saat ini masih belum dialihkan Ataupun ditutup Berdasarkan informasi terakhir yang saya dapat Dari Direktur Lalu Lintas Poldameter Jaya Kombesatif Usman Memang penutupan jalan Atau rekayasa lalu lintas di sekitar Kedutaan Besar Sifatnya situasional Jadi ketika Paus Endak melintas saja baru Jalanan akan ditutup Jadi selama Paus Franciscus Masih berada di area yang Cukup jauh dari Kedutaan Besar Dari Kedutaan Besar Jalan di sekitar Kedutaan Besar Vatikan Tidak akan ditutup SahabatKompas.com Jadi bagi SahabatKompas.com Yang memang memiliki urusan Atau ingin ke kantor Atau ada urusan lain Dan melewati kawasan Gambir Tenang saja Karena pihak kepolisian Tidak akan menutup Arus Atau tidak akan menutup Jalanan Karena memang sifatnya situasional Di lain sisi Memang Ada Ratusan personil kepolisian Yang berjaga di sekitar Kedutaan Besar Vatikan Jadi memang Untuk personil yang berjaga itu Terdiri Ada Paus Franciscus Ada Paus Franciscus Ya jadi SahabatKompas.com Barusan ada orang yang bertanya Menanyakan ada apa disini Jadi nampaknya Tidak semua orang tahu bahwa Paus Franciscus Akan Mendatangi Kedutaan Besar Vatikan Jadi Mungkin ada beberapa Pengguna jalan Yang bertanya-tanya Kenapa ya Di sekitar kawasan Gambir ini Ramai Banyak polisi Banyak kawak media Jadi ternyata memang Tidak semua Masyarakat sekitar Tahu bahwa Paus Franciscus Akan hadir di Ataupun akan Mendatangi Kedutaan Besar Vatikan Kembali Pada omongan saya sebelumnya Bahwa Ada ratusan personel Kepolisian berjaga Yang terdiri dari Beberapa stakeholder terkait Tak hanya polisi Namun ada dari unsur TNI Kemudian ada dari unsur pemerintah Seperti di Sub dan Satpol PP Dan Karena memang Paus Franciscus Secara De jure dan de facto Merupakan kepala negara Vatikan Jadi memang Keamanan Yang diterapkan Dalam mengawal Paus Franciscus ini Adalah Menggunakan Perotah VVIP Dimana Banyak pas pampres Yang Berjaga di sekitar lokasi Bisa dilihat Sahabat Koba Mungkin Jika terlihat Dari layar anda Ada banyak Beberapa pria Yang mengenakan batik Gitu ya Di seberang jalan Itu merupakan salah satu Pas pampres Yang berjaga di sekitar lokasi Karena memang pas pampres Ditugaskan untuk Berada di sekitar ring 1 Atau di Sekitar Wilayah dimana Paus Franciscus itu berada Sementara Di ring 2 itu ada Aparat kepolisian Dan TNI Seperti disini Di seberang jalan Ada aparat kepolisian Yang standby Di sekitar lokasi Menjaga-jaga Jika ada Sesuatu hal yang Tadi inginkan Termasuk Untuk mereka Kayak salur lintas Ketika Paus Franciscus Tiba di Kedutan Besar Fatikan Nah SahabatKobas.com Terkait berapa lama sih Paus Franciscus Berada di Indonesia Jadi Paus Franciscus Rencananya Tiba hari ini Dan nantinya Akan Pergi dari Indonesia Pada hari Jumat mendatang ya Pada tanggal 6 Jadi Dari Kedutan Besar Fatikan Nanti rencananya Paus Franciscus Akan Mengunjungi Gereja Katedral Maupun Masih Istiqlal Yang letaknya Tak jauh dari sini Kemudian Paus Franciscus Juga rencananya Akan menggelar Misa Akbar Yang ada di Yang akan digelar Di kawasan Gelora Bung Karno Atau di stadion Gelora Bung Karno Jadi nanti Misa Akbar Diikuti oleh ribuan Umat Katolik Paus Franciscus Secara Khususus Akan memimpin Misa Akbar Yang dilakukan Pada Kamis sore Yang dimulai Pada pukul 17 Jadi 00 WIB Jadi bagi Umat Katolik Yang memang Berkesempatan Untuk Mengikuti Misa Akbar Kepulisan mengimbau Untuk datang Lebih awal Meski acaranya Baru dimulai Pukul 5 Sore Masyarakat Diimbau Untuk datang Sejak pukul 10 Karena memang Di waktu yang berdekatan Atau waktu yang bersamaan Ada acara Internasional Berupa forum Internasional Antara pemimpin-pemimpin Negara Di JCC Senayan Maka dari itu Masyarakat diminta Untuk datang Lebih cepat Oke Sabat Sabatcommas.com Mungkin Seperti itu dulu Laporan yang bisa Saya laporkan Dari depan Kedutaan Besar Vatikan Yang ada di Kawasan Gambir Jakarta Pusat Nantikan live saya Selanjutnya Karena memang Nanti saya akan Menyapa Sabatcommas.com Kembali Saat Pusat Franciscus Tiba di Kedutaan Besar Vatikan Saya Zekir Rucahyo Video Jurnalis Kompas.com Mamit Untuk diri Terima kasih Sampai jumpa